super big wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada jadi hari ini saya akan membuat olahan yang terbuat dari jagung manis yaitu opak jagung manis rasanya yang renyah dan pastinya mantap surantap jadi kita bikin sendiri ya karena belum pernah ada yang bikin dan apalagi nggak ada yang jual kecuali kita bikin sendiri ya oke disini saya sudah siapkan ya satu buah atau satu tongkol jagung manis ini ukurannya lumayan besar dan sekarang jagung manisnya kita pipil kita buka ya kita ambil dagingnya ini jagung manisnya sudah saya pipil ya jadinya satu piring kecil seperti ini dan sekarang kita masukkan ke dalam blender ada yang kita haluskan kita masukkan 150 ml air tambahkan 1 sendok teh bumbu kaldu 1 sendok teh buang putih bubuk bisa juga buang putih yang siungan ya yang segar kurang lebih 3 siung dan 1,4 sendok teh garam sekarang kita haluskan ya kita tuang ke dalam panci lalu kita panaskan nyalakan dengan api sedang kita masak sampai airnya surut ya atau airnya berkurang kita aduk-aduk terus ya karena jangan sampai gosong oke kalau teksturnya sudah kental seperti ini ya ini sudah mengental ya sudah banyak berkurang airnya sekarang kita matikan api lalu kita angkat kita tuang ke dalam mangkuk ya si jagungnya ini oke oh ya untuk perkiraannya tadi berat bersih jagung habis dipipil itu kurang lebih ada 150 gram ya dan sekarang kita siapkan ini ada 200 gram tepung tapioca atau tepung kanji ya kita masukkan 10 aja dulu lalu kita aduk ya sisanya kita masukkan karena ini masih terlalu lembek ya saya akan tambahkan lagi tapioca nya ini saya tambahkan lagi 100 gram jadi total tapioca yang saya pakai 300 gram kita aduk uleni sampai kalis dan disini saya akan uleni ya dengan tangan biar lebih maksimal dan pastinya tangan saya sudah bersih sudah cuci tangan sudah higienis langsung kita uleni oh ya untuk pemakaian tepung tapioca nya bisa disesuaikan ya dalam arti dikira-kira kalau ukurannya berapa tadi saya pakai 300 gram jadi nggak mesti ya pokoknya sampai adonannya bisa dibentuk seperti ini ini sudah kalis sudah oke ya jadi sekarang waktunya pencetakan jadi untuk pencetakannya disini saya siapkan ya ini udah ready daun pisang jadi kalau kawan-kawan nggak ada daun pisang bisa juga pakai plastik ya atau pakai loyang tipis ya pokoknya banyak cara oke kita siapkan ya kita ambil sedikit adonan kurang lebih sebesar jempol seperti ini ya lalu kita gepengkan taruh di atas daun siapkan plastik kita tutup dengan plastik kita tekan-tekan lalu kita pipihkan dengan rolling pin ya kalau nggak ada rolling pin bisa pakai botol ataupun apalah bebas alatnya jadinya seperti ini tidak usah bulat-bulat seperti ini saja nah ya kita ambil lagi sedikit ya kita tekan-tekan seperti ini tutup plastik kita pipihkan oke kita lakukan semuanya sampai adonannya habis ya jadi ini kita tumpuk 4 oh ya sebelumnya saya sudah panaskan ya ini ada kukusan dan ini sudah panas nanti langsung kita pakai oke ini sudah dapat 3 daun ya langsung aja kita kukus sambil dikukus sambil kita bikin lagi kita kukus sampai matang ya kurang lebih 3 sampai 5 menit sambil dikukus sambil kita bikin yang lainnya ini sudah matang ya siapkan sutil ya seperti ini cara mengangkatnya hati-hati ini super panas banget ya nah gini tarik nah angkat kita masukkan yang baru ya disini saya simpannya 2 lapis aja kalau 3 lapis kebanyakan tidak matang kita tutup begitu selanjutnya ya sampai adonannya habis kita siapkan nyiru ya atau nampah lalu kita buka ini yang tadi tuh ya ini kita jajarkin seperti ini oke ini sudah dapat satu nampah ya dapat satu nyiru langsung aja sekarang kita jemur si opak jagung manisnya kita jemur sampai kering ya jangan lupa dibolak-balik biar keringnya sempurna ini dia opak jagung manisnya sudah kering ya sudah saya jemur satu hari setengah dan alhamdulillah kering jadi sekarang kita angkat lalu kita goreng langsung aja ya disini saya sudah siapkan wajan yang diisi dengan minyak goreng dan ini udah panas sekarang langsung kita goreng opak jagung manisnya kita coba ya mudah-mudahan bagus dan mengembang bismillahirrahmanirrahim mantap banget nih opak jagung manisnya sangat ngembang ya 3 sampai 5 kali lipat jadi saya ya ngembang pangkang pangkuk 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 sepulah pasiru panas 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 Ini dia Opak jagung manisnya sudah saya goreng Tapi tidak semuanya Ini hanya sebagian saja saya goreng Karena kalau digoreng semua Kebanyakan Hasilnya sangat maksimal dan sangat memuaskan Karena begitu ngembang Sampai 3-5 kali Ngembangnya Oke sekarang langsung saja kita eksekusi Opak jagung manisnya Super big Wow Mari makan Wow Enak banget Luar biasa Aroma dan rasanya Jagung manis banget ya Pokoknya sangat Berasa jagung manisnya itu ya Renyah, crunchy, dan gurih Serta aroma daun jagung manisnya Begitu kentara Pokoknya sangat enak banget Tidak mengecewakan Sangat rekomendasi pastinya Cara bikinnya sangat gampang Bahan-bahannya super simple Jadi Sangat wajib untuk dicoba Oke kawan Untuk video opak jagung manisnya Sampai disini dulu Pastinya saya akan bikin lagi video-video lainnya Yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye bye dan Ciao 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 Terima kasih.